Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ke perkulian dekasi hidrolika untuk pertemuan ketiga materi kita tentang hidrostatika nah pada dasarnya jat cair itu ada yang namanya dalam kondisi yang diam, contohnya misalkan kita lihat jat cair di dalam tangki atau di dalam kolam dimana permukaan tentaannya pasti bentuknya apa? horizontal ya dan tekanannya akan konstan gitu ya tapi untuk kondisi yang terbuka maka dia mengalami namanya tekanan atmosfer kalau tertutup bisa jadi akan berbeda dengan tekanan atmosfer nah apa itu hidrostatika hidrostatika adalah cabang dari hidrolika yang mempelajari tentang perilaku zat cair dalam kondisi atau keadaan diam karena nanti kita akan juga namanya hidrodinamika ya statis jadi kata statis statis artinya kan diam gitu ya nah pada dasarnya kalau suatu zat cair itu dalam kondisi diam sejatinya dia itu tidak terjadi tegangan geser ya kan geser itu terjadi apabila ada pergerakan ya kan jadi kalau misalkan dalam kondisi diam maka tidak ada pergeseran antar partikel zat cair itu dimana kita bisa lihat ini di apa hukum Newton gitu ya hukum Newton mengatakan bahwasannya tenang kekentalan apabila suatu kecepatan itu akan 0 yang kecepatan 0 maaf itu akan memberikan tekanan geser 0 dan pada dasarnya suatu benda yang berada dalam keadaan zat cair tiap ini dia akan mengalami yang namanya gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanan zat cair gaya itu dilambangkan dengan F force ya dimana salah satu ciri dari gaya gaya itu bekerja tegak lurus ya tegak lurus tegak lurus maaf tegak lurus pada permukaan benda dan bekerja pada satu titik yang di sumberat itu jadi ciri-ciri gaya itu satu dia punya arah jadi jangan sampai tidak ada panah ya panah ini menunjukkan arahnya ke bawah ke atas ke kiri atau ke kanan dan dia itu selalu bekerja tegak lurus ya berarti kalau dia miringnya misalkan miring gini ya gaya-nya mengikuti tegak lurus jadi tidak tegak lurus itu mengikuti ya permukaannya bentuknya seperti apa berarti buka berarti harus vertikal titik lurus tidak tergantung dengan permukaannya nah kemudian itu dinamakan dengan gaya dinamakan dengan F dan dia bekerja pada sumberat titik pusat dari permukaan itu di tengah-tengah misalkan kalau ini bentuknya kita anggap dia bersegi misalkan kemudian apa itu tekanan kalau tekanan itu adalah bekerja pada suatu titik dan dengan ilai yang sama dalam segala arah makanya rumus tekanan itu adalah gaya dibagi luas jadi gini kalau diibaratkan misalkan kita punya permukaan tangan kita ya telapak tangan misalkan tangan kita itu kita kasih apa namanya paku misalkan kena paku contoh aja rasa sakitnya seperti itu jadi paku yang bekerja di titik pusat tangan kita itu dinamakan dengan gaya rasa sakit yang kita terima ya kan kan kita kena paku pasti akan merasakan sakit tegangan kan akan ada reaksi gitu ya rasa sakit yang kita terima pasti kan tidak cuma di titik yang kenapa aku tadi ya bagian itu aja kan tapi kan yang lain-lain juga akan merasa sakit ya gak kalau misalkan kita jatuh dibukul misalkan ya sakit kan bukan bagian itu ya tapi yang lain ikut memar nah rasa sakit yang diterima yang akan merata ke seluruh telapak tangan kita itulah yang dinambahkan dengan tekanan seperti itu ya kalau ini adalah P P ini adalah tekanannya ya pressure kalau F force oke itu tadi dinamakan dengan tekanan ya dan gaya atau bisa didefinisikan juga tekanan adalah jumlah gaya setiap satuan luas sehingga P sama dengan F dibagi dengan A oke P itu adalah F dibagi dengan A ya P itu adalah pressure tekanan F ada force gaya bagi dengan A kalau F kalau F itu kan gaya dilambangkan dengan Newton kalau satuan SI atau KGF kalau satuannya MKS ya kan kalau luas satuannya adalah persegi apa panjang satuan panjang pangkat 2 maka satuan dari P adalah Newton per meter persegi atau KGF ya maaf KGF per meter persegi dimana satu Newton per meter persegi ini bisa juga disebut sebagai satu pas kal ya karena nama lain dari satuan tekanan ini adalah pascal satu kilo Newton per meter persegi maka satu kilo pascal atau 1000 Newton per meter persegi seperti yang kemarin prefix kalau ini kan gede itu kebanyakan 0 bisa kita ubah jadi kilo nah satuan ini tidak patent berarti tergantung dengan soal bisa kalau disoal satuan luasnya milimeter sesuaikan saja seperti itu ini satuan SI seperti itu ini samanya berarti P itu adalah ini P itu berarti adalah gaya tadi dibagi luas karena ini bekerja pada satuan luas cuma kalau digabar ini kan tampaknya dua dimensi jadi cuma kelihatan tampak depan saja lurus tapi aslinya kan kalau kita lihat tiga dimensi dia luasan oke next bagaimana distribusi tekanan pada zat sair kalau anda sudah belajar statika mungkin lebih ke gedung statika itu maksudnya mekanika rekayasa kalau zat sair pasti dia identik dengan yang namanya ke kedalaman dan cair itu identik dengan kedalaman dan yang namanya tekanan itu akan didistribusikan didistribusikan itu akan diratakan ya ke seluruh kedalaman zat sair itu nah disini kita bisa lihat sebuah permukaan zat cair itu punya permukaan yang sama horizontal namun memiliki kedalaman yang berbeda-beda H1 H2 H3 gitu ya kita sama tahu bahwasannya berat berat zat cair di atas tangki kita lambangkan dengan W W itu berarti berat zat cair dimana berat berat itu adalah berat jenis dikalikan dengan volume karena kan berat jenis itu kemana sudah ya di materi sebelumnya berat jenis itu adalah berat dibagi volume sehingga berat sama dengan berat jenis dikalikan dengan volume zat cair ya kemudian yang namanya volume-volume itu siapa volume air ini maksudnya volume itu rumusnya adalah luas alas kekalikan dengan tinggi kalau dia bentuknya misalkan ini tabung atau bentuknya kubus gitu ya luas alasnya menyesuaikan tinggi itu kedalaman kalau disini sehingga dari berat volume kali V itu bisa diurekan lagi menjadi W1 sama dengan kalau kita lihat disini ya W berat volume kali A kali H1 W2 W berat volume kali A kali H2 W3 berat volume kali A kali H3 artinya berbeda-beda ya artinya suatu zat cair bila ditempatkan pada suatu wadah dengan alas yang sama namun kedalamannya berbeda meskipun bentuknya sama tapi kedalaman berbeda-beda maka masing-masing memiliki berat yang berbeda pula artinya nanti akan berdampak ke tekanannya juga ya sini ya rumusnya berarti rumus lain dari W adalah berat volume kali A kali H nah kemudian apabila kita perekan lagi ke rumus yang awal tadi bahwasannya tekanan itu adalah F dibagi A F itu bisa juga dituliskan sebagai W berat karena satuannya sama-sama Newton sehingga P sama dengan berat volume kali A kali H per A berarti A bisa kita coret sehingga P itu rumusnya adalah berat volume dikalikan dengan H gitu dari sini kita tahu ada variable H artinya dari ketiga apa namanya tangki ini memiliki tekanan yang berbeda-beda kenapa karena hanya berbeda-beda H1 H2 H3 secara kasat mata kita lihat secara visual kedalamannya berbeda-beda artinya otomatis B-nya pun akan berbeda seperti itu nah bagaimana bagaimana jika di atas permukaan cacah ini terdapat tekanan karena tadi disampaikan bahwasannya kalau misalkan dia bentuknya terbuka maka permukaannya ini ada yang namanya tekanan atmosfer maaf ya ini nah sehingga P sama dengan berat volume kali H dengan P ini ditambah PO kalau ada tekanan atmosfernya berat volume kali H itu bisa juga ditulis sebagai kebarat kan berat volume maaf berat volume itu bisa juga ditulis jadi Rho kali G Rho itu adalah masa jenis sehingga tekanan itu rumusnya adalah berat volume kali H atau Rho G H oke nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya tekanan itu hanya bergantung pada kedalaman zat cair jadi bukan bergantung pada bentuk ya tapi lebih ke kedalamannya cair karena tadi variabelnya ini tekanan kan H ada variabel H saja contoh ini coba kita lihat ya ada kolam dengan bentuk yang berbeda beda meskipun dia bentuknya berbeda beda ya kan tetapi memiliki kedalaman H yang sama kemudian luasan A juga sama gitu ya maka kondisi seperti ini pun otomatis akan memberikan nilai tekanan yang sama pula karena tadi rumus nya dari P itu kan hanya dipengaruhi oleh masa jenis ya kali H variabel H kalau gaya dibengaruhi oleh A juga seperti itu ya asal dia kedalamannya sama A nya sama otomatis tekanannya pun akan sama gayanya pun akan sama kita coba masuk ke contoh soal aplikasinya ada sebuah tangki jadi tangkinya ini bentuknya balok ya bayangkan bentuknya balok panjang panjang 4 meter lebar lebar itu berarti yang kedalam berarti kalau tiga dimensi kita lihat ya lebar itu yang kedalam kedalamnya ini 2 meter tinggi tinggi itu berarti ini tingginya 2 meter tinggi ya diisi air maaf setinggi 2 meter ini ini tanggi berarti sampai ujung ini diisi air berarti 1,5 kalau setinggi ini 2 meter 1,5 berarti kira-kira di sini nah ini adalah kalau ini tinggi dari tangkinya kalau air diisinya cuma sampai di 1,5 meter inilah hati-hati ya berarti kita sesuaikan halnya itu adalah airnya seberapa karena kan berkentu selalu penuh isinya ya bisa jadi ini 1 meter ya kan berarti kita mulai menggambarkan ada gambar ini lambang air di kedalaman ini ditanyakan hitung dan gambar distribusi tekanan pada dinding tangki hitung pula gaya yang bekerja pada dinding dalam arah panjang dan lebar serta pada dasar tangki kita gunakan satuan MKS di sini contohnya ada KGF P tadi rumusnya adalah berat volume kali H sekarang distribusi tekanan akan kita hitung ada beberapa macam distribusi tekanan yang terjadi pada tangki ini yaitu ada yang terjadi pada dinding pada dinding dinding itu berarti temboknya tembok ya arah vertikal jadi bayangkan dia itu bentuknya seperti kolam kita anggap kolam berarti yang terkena air itu pasti akan terjadi tekanan karena kan yang terkena air pada tangki atau kolam ini pertama dindingnya dindingnya kena air dinding-dindingnya ini kena air kemudian selain dinding adalah dasarnya dasar itu yang dasar ya lantainya itu yang di bawah ya enggak berarti nah dinding pun ada dua macam ya kan dinding pada arah panjang ya kan karena kan disini apa balok ya berarti kan lebar sama panjangnya berbeda berarti kita lihatnya dinding pada arah lebar kemudian oh maaf kalau tekanan cukup dinding saja ya tekanannya di dinding saja mau dia arah lebar mau dia arah panjang kan dindingnya kan ada yang arah panjang dinding yang horizontal yang panjang pada dinding yang di atas yang lebar kalau pada tekanan ya sama semua karena kedalam banyak kan sama cuma kalau nanti pada gaya ada kita akan hitung dinding arah panjang kemudian dinding pada arah lebar sama gaya pada dasar oke sekarang kita cari tekanan kita cari tekanan pada hanya 0,5 meter kedalaman 0,5 nah yang namanya mencari distribusi tekanan pada zat cair itu kita berarti menelisinya bukan dari bawah ya tapi dari atas oke dari atas ya kemudian tekanan apabila mendekati udara sebentar ya tekanan apabila mendekati udara tekanan apabila mendekati udara maka nilainya adalah 0 makanya kenapa disini dia bentuknya ini titik karena nilainya 0 disini ya semakin dia kedalamannya makin besar maka nilai tekanan juga akan semakin besar karena tadi kan rumusnya P itu adalah berat volume kali H berarti makin besar hanya maka tekanan makin besar makanya bedoknya sekitiga kayak gini dan semakin dia mendekati permukaan atau bersentuhan dengan udara ini kan di udara ya maka nilainya adalah 0 oke pada kedalaman 0,5 maka tekanannya adalah kita sepakati bahwasannya masa jenis berat volume berat volume zat cair adalah 1000 kgf per eh berat jenis ya kgf per meter kubik kali 0,5 oke berarti 500 kgf per meter persegi pada kedalaman 1 meter berarti 1000 kali 1 kali 1000 kgf per meter persegi pada kedalaman 1,5 maka 1000 kali 1,5 1500 kgf per meter persegi berarti kalau digambarkan seperti ini ya kedalaman berarti kalau kedalaman 0 ya p-nya 0 juga maka kita gambarkan titiknya 0 saya coba gambarkan ya kalau pakai garis seperti ini kan oke oke ini kemudian ini angkap ini sebagai dasar tanggi ya selanjutnya kita akan menggambarkan gayanya gaya pada kedalaman airnya kan disini kita anggap oke pakai gaya yang ini ya nah pada kedalaman 0 kedalaman 0 ya kedalaman 0 itu kita lihatnya dari H ya hati-hati berarti bukan dari ketinggian tangki tapi airnya dimana ah inilah air misalkan kita dasarnya disini anggap ini airnya puter ya apa sih kalau rotet rotet di air nah garis air silam sebentar ini ini beda ini anggap ini sebagai air ya airnya disini ya berarti ini sebagai acuan 1,5 berarti kedalaman 0 dimana disini kedalaman 0 ini kedalaman 0 disini berarti nilai ininya 0 juga kedalaman 0,5 0,5 ya kira-kira disini ya disini misalkan 0,5 disini berapa nilainya gitu ya oh 500 disini 500 kita buat titik disini oh 500 kira-kira disini pakai penggaris ya nah 500 kemudian misalkan oh 500 disini pakai penggaris misalkan 5 cm lah atau skala ya kemudian di kedalaman 1 meter 1 meter misalkan dimana 1 meter tuh pakai ini aja 6,5 kira-kira disini atau meter berapa nilainya nilainya 1000 1000 kira-kira disini nah ya kan 1,5 dimana disini paling bawah nilainya berapa 1500 500 nah maaf ya disini nah kemudian kita tarik kita tarik ini mah ini aja ilustrasi kalau pakai ini ya nah seperti itu cara menggambarkannya ingat ya namanya gaya bumbu lagi arah seperti itu kemudian ini kan tadi dikatakan tekanan ya tekanan berarti lambahnya kayak gini kata kanan itu karena dia kan tadi bekerja itu ini menggambarkannya saja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tekanan pada arah dinding seperti itu kemudian kita ke tekanan pada arah dasar ini dindingnya mau dinding di atas lebar maupun di atas panjang sama kalau tekanan kemudian kita masuk ke tekanan di dasar atau merata kalau di dasar atau merata ya cuma satu titik yang kita tinjau tidak per dinding berarti kedalamannya sama semua yaitu pada kedalaman 1,5 berarti sama semua yaitu 1000 x 1,5 aja udah beda sama tadi karena tadi kan ditinjau kedalamannya nilainya berapa? nilainya 1500 jadi silahkan buat kayak gitu ya seperti kalau digambarkan seperti ini gitu ya selamat menikmati selamat menikmati nah kan dindingnya kayak ini ya berarti silahkan anda pakai penggaris 1400 itu misalkan anda jadikan 1,5 atau 15 cm nanti terlalu gede ya dikecilkan 1,5 misalkan gitu ya oh ternyata setinggi ini loh oh segini misalkan oh segini oh 3,5 itu pada kedalaman segini misalkan kedalaman disini ya kan udah berarti sama sebelahnya juga kita tarik garis bantu ya karena kan sama semua karena kedalamannya sama iya di dasar itu aja yang kita tinjau nah seperti ini dan kita copy aja disini ya bahaya bagaimana sih dengan dua itu Nah, seperti ini Oke, kemudian kita akan mencari Gaya pada dinding dalam arah panjang Jadi, tekanan, sekarang gaya Tekanan itu ciri-cirinya apa? Merata ya, ke seluruh penampang Kalau gaya, gaya itu adalah Tekanan dikalikan dengan luasannya Sekarang kita lihat Gaya pada dinding dalam arah panjang Maka, luas distribusi tekanan Dikalikan dengan panjangnya Luasnya bagaimana caranya? Nah, arah panjang Berarti di dinding, tapi arah panjang Oke Kalau kita lihat tadi Bentuk dari tekanan ini adalah segitiga Kalau arah ini ya, pada dinding ya Karena dipengaruhi kedalamannya ya Berbeda-beda kan? Maka, yang namanya luas pada segitiga itu adalah Setengah, kali alas, kali tinggi Ya kan? Setengahnya mana? Setengah Alas itu yang mana? Alas itu ini, P-nya ini Ini alas Ya, ini sebagai alas ya Alasnya ini berarti siapa? Yaitu P Yang paling gede ini 1.500 P Ya Alasnya adalah P Paling gede kan? Yang paling bawah Ya P-nya Oke Kemudian Ketinggiannya apa? Tingginya berarti adalah Kedalamannya 1,5 Maaf 1,5 Karena tadi Saya sampaikan Segitiga Karena bentuknya segitiga pada arah panjang tadi Ya Maka setengah Kali alas, kali tinggi Kali Panjang Ya Panjang siapa? Karena sekarang kita arahnya arah panjang Panjangnya berarti 4 meter Ya kan? Jadi segitiganya Luas Karena kan tadi rumusnya adalah Luas Dikalikan dengan Tekanan Ya kan? Tapi luasan yang mana? Luasan itu maksudnya adalah Ini tadi Ya kan? Atau kalau misalkan arah panjang ya Luasan ini Luasan ini berarti kan Panjang ini Kalikan dengan tinggi Kalikan dengan tekanannya Ingat Tapi bentuknya segitiga Maka kali setengah Ketemu 4.500 Kemudian Gaya pada dinding Arah lebar Lebar itu dinding tapi lebar Sama seperti atas Cuma Bentuknya segitiga Lebarnya berarti cuma 2 aja Karena lebarnya cuma 2 2.250 Pada dasar Kalau pada dasar Berarti Bentuknya persegi ya Maka tidak boleh dikalikan setengah Luas Luasannya berarti apa? P nya tadi berapa? 1,5 kali L nya ini 4 Karena dasar kan Panjangnya ini Kari lebarnya 2 Maka 12.000 KGF Gitu ya Untuk yang ini Saya terangkan Pekan depan saja ya Karena ini Lebih rumit Gitu ya Ini akan saya buatkan videonya lagi Untuk yang ini Akan saya berikan Soal lagi Untuk latihan Gitu ya Itu saja Materi hari ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya